Intro Sebenarnya sih awalnya untuk IVH kerja sama PT.Pos ini udah dari lama sih, udah dari tahun kemarin Cuman baru terrealisasikannya itu di tahun ini Karena tahun kemarin itu proses renovasi segala macem Ini kan gedungnya emang gedung tua banget kan Jadi butuh agak take time juga dan pengurusan izinnya juga emang agak sulit Soalnya kan ini BUMN juga kan pemerintah Jadi gitu sih dan harapannya IVH kerja sama-sama PT.Pos ini bisa mendukung industri kreatif Indonesia sih Jadi bisa antara industri kreatif Indonesia sama pemerintah Indonesia itu bisa berkolaborasi gitu loh Jadi bisa saling mendukung gitu lah Soalnya kan zaman sekarang kan lagi hype banget tuh industri kreatif kan Jadi biar bisa lebih memajukan aja sih untuk bisa memberikan wadah para pemuda-pemuda di Jakarta dan Indonesia juga kan Jadi mereka punya tempat juga gitu Ya betul, pemanfaatan aset-aset POS yang selama ini kosong Jadi untuk gedung IVH PT.Pos ini sendiri udah kosong sekitar 5-7 tahunan gitu sih Terakhir yang dipakai tuh tahun 2011 kalau nggak tahu apa 2010 Kalau untuk penangnya sih software sekarang ada e-commerce juga Tapi yang bergeraknya di bidang logistik Karena mereka juga kebetulan ada kerjasama juga sama PT.Pos Untuk masalah logistiknya dan ada juga dari tim desain gitu Ada dari tim desain dan dari freelancer, desainer sama semacam produser musik gitu juga juga ada Ya bukan hanya teknologi, jadi emang sebenernya sih untuk gedung KOS dan Filateli ini kita emang fokusin untuk yang industri kreatif sih Lebih difokusin untuk industri kreatif yang digital tapi bergerak di bidang kreatif dan seni gitu Kalau misalkan untuk benefit dari membernya sih kebetulan banyak juga ya Maksudnya kayak dapet ulasan baru dan dapet site baru untuk kerja disini daripada di tempat lain gitu kan Dan emang disini desainnya juga rada-rada antik terus kayak industrial gitu kan Terus kita untuk member-member private office sama Flexi Desk itu yang nyewanya langsung sebulan Kita punya beberapa member benefit gitu sih dari IVF sendiri kayak semacam discount Terus ada free ke event mana Kalau IVF kan para freelancer suka bikin event gitu kan Nah kita bisa kasih free beberapa slot untuk member Terus kita juga belakangan ini lagi ada kerjasama juga sama Goldfin Jadi kalau setiap tena-tena di IVF ini bisa dapet discount dari Goldfin Kayak begitu sih banyak sih so far benefit-benefitnya Bisa sih kalau misalkan untuk member private office dan Flexi Desk itu mereka bisa pakai di fasilitas lain gitu Cuman kalau yang daily pass sih ya daily pass nggak bisa sih Ya terhubung nah justru itu yang bedain ini guys sama Coworking Line itu Kita punya namanya community manager Jadi kan kita di Jakarta udah ada beberapa titik beberapa tempat ya Yang filatel ini udah ke-18 dan komunitinya itu dibagi per area gitu Ini per pusat, barat, selatan, semacam itu Dan kita juga ada di Line Panggerang Itu ada juga satu community manager Jadi community manager itu untuk mengkonekkan satu member ke member lain Jadi member disini bisa juga nanti kenal sama member yang disini Kayak gitu kita ada event gathering bareng juga gitu sih Kalo menurut aku sih sekarang aku yang aku liat yang udah di sekitaran area aku Banyak juga sih yang apa namanya udah mulai memakai coworking space Karena satu kalau service itu iji gampang dijangkau Terus mudah juga dan harganya juga terjangkau Jadi orang juga yang mau nyawa present office Gak perlu pusing mikirin logistik dan kebersihan segala macem Karena udah ada disitu lu tinggal dateng kerja Dan kita juga nyediakan entertain segala macem kan Kita nyediakan fun area Kita ada community manager yang buat bikin-bikin event entertain Untuk refreshment mereka Seperti itu sih Jadi lebih menarik aja office kepesannya kalo di coworking space sekarang Menurut aku sih ada banget sih Apalagi di daerah sentral Jakarta dan Jakarta Selatan Kayaknya orang-orang apalagi terutama anak muda Udah beralih ke coworking space Daripada startup-startup yang menyewa ruko sendiri Karena mereka kalo disitu kan sulit untuk networkingnya gitu kan Kalo untuk di coworking space sendiri Mudah sekali untuk kita mencari networking baru semacam itu Jadi lebih mudah untuk berkolaborasi Karena main startup kan butuh banget kan Yang namanya kolaborasi dan networking gitu Oh ada banget sih Banyak sih kebetulan kita udah buka juga baru Minggu kemarin ada di Central Park Cuman itu kecil sih Gak terlalu besar Jadi cuman beberapa private office Sama flexi People worship space-nya tuh kayak cuman untuk fit 10-15 orang aja Jadi kayak untuk benar-benar office Mau meeting disitu bisa Terus sama next month kita buka di Kemang Di Kemang di Promenade Kemang gak masalah Nah kalo tips untuk pada para freelancer yang nyari tempat buat ngerjain projekannya sih Emang coworking space menurut aku tempat yang tepat Karena kalo misalkan di cafe itu kan Satu harganya mahal udah gitu suka diusir-usir kan Kalo udah lebih dari 3 jam Kaya beli lagi dong beli lagi dong gitu kan Gak bisa segelas topi doang kan Kalo misalkan di coffee shop atau Cafe-cafe lain gitu kalo di coworking space Sebenernya untuk rate easy hatch sendiri itu cukup terjangkau sih Menurut aku itu cuma 50 ribu per hari Untuk daily passnya Kalian bisa pake school day dari open hour kita 9-8 malam itu udah free wifi Free flow minum Gitu Menurut aku sih itu lebih terjangkau dan lebih efisien Giba sih untuk cara ekonomi juga Wah itu sih sangat membantu banget Yang tadi saya bilang lagi balik lagi Karena kalo misalkan di coworking space itu kan Kalian bisa bersatu dengan yang lain kan Kalo misalkan daily pass dateng terus nanya-nanya Ke community managernya atau ke residen Atau ke siapa eh itu ada tenen apa aja disini Kita bisa tawarin ga projek kita Oh bisa kalo misalkan kalian mau approach gini-gini Kita bisa konekin As long itu masih dalam hal yang positif Dan untuk bisnis kita pasti akan bantu